Kitab Bilangan, Pasal 23 Bileam berkata kepada Raja Balak Buatlah tujuh mesbah di sini dan sediakan tujuh ekor sapi jantan muda dan tujuh ekor domba jantan untuk persembahan Raja Balak mengikuti petunjuk Bileam dan di atas setiap mesbah dipersembahkan seekor sapi jantan muda dan seekor domba jantan lalu Bileam berkata kepada Raja Balak Berdirilah di sini di dekat kurban bakaran baginda dan aku akan melihat apakah Tuhan mau menemui aku Nanti akan kukatakan kepada baginda apa yang dikatakannya kepadaku Kemudian Bileam naik sampai di suatu dataran yang tandus dan Allah menjumpai dia di situ Bileam berkata kepada Tuhan Hamba sudah menyiapkan tujuh mesbah masing-masing dengan seekor sapi jantan muda dan seekor domba jantan sebagai kurban bakaran Lalu Tuhan memberi sebuah pesan kepadanya bagi Raja Balak Ketika Bileam kembali Raja Balak sedang berdiri di sisi kurban bakaran dengan semua pemuka muab Beginilah pesan yang disampaikan oleh Bileam Raja Balak yaitu Raja Muab telah membawa aku dari negeri Aram dari pegunungan di sebelah timur Marilah katanya kepadaku Kutuklah Yaakub bagiku Kobarkan amarahmu terhadap Israel Tetapi bagaimana aku dapat menyumpahi apa yang tidak disumpahi oleh Allah Bagaimana aku dapat mengutuk suatu bangsa yang tidak dikutuk oleh Tuhan Aku melihat mereka dari puncak-puncak tebing Aku memperhatikan mereka dari bukit-bukit Mereka hidup menyendiri dan lebih suka berbeda dengan bangsa-bangsa lain Mereka banyak sekali seperti debu Mereka tidak terhitung Kalau saja aku dapat mati dengan bahagia seperti seorang Israel Ah, kalau saja akhir hidupku bisa seperti mereka Apa yang kau lakukan terhadapku ini? Tanya Raja Balak Aku menyuruh engkau mengutuk musuh-musuhku Tetapi sekarang engkau telah memberkati mereka Tetapi Bileam menyahut Dapatkah aku mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah untuk kukatakan? Maka berkatalah Raja Balak kepadanya Ikutlah dengan aku ke tempat lain Di situ engkau akan melihat sebagian bangsa Israel Kutuklah mereka dari situ Lalu Raja Balak membawa Bileam ke Padang Pengintai atau Padang Zofim di atas puncak gunung Pisgah Di situ ia membuat tujuh misbah dan mempersembahkan seekor sapi jantan muda dan seekor domba jantan di atas setiap misbah Bileam berkata kepada Raja Balak Berdirilah di sini di sisi kurban bakaran baginda sementara aku pergi menghadap Tuhan Tuhan menjumpai Bileam dan memberitahukan kepadanya apa yang harus dikatakannya Lalu Bileam kembali ke tempat Raja Balak dan para pemuka mu'ab yang sedang berdiri di sisi kurban bakaran mereka Apakah yang dikatakan Tuhan? Tanya Raja Balak dengan bersemangat Bileam menjawab Bangunlah hai Balak dan dengarlah Dengarkan aku hai anak Zippor Allah bukan seorang manusia yang suka berdusta Ia tidak akan berganti pikiran seperti kebiasaan manusia Pernahkah ia berjanji tanpa menepatinya? Lihat aku sudah menerima perintah untuk memberkati mereka karena Allah telah memberkati mereka dan aku tidak mungkin membalikkannya Ia tidak melihat dosa pada Yaakob Ia tidak akan menyusahkan Israel Yahweh Tuhan Allah mereka menyertai mereka Dialah Raja mereka Allah telah membawa mereka keluar dari Mesir Israel mempunyai kekuatan seekor sapi hutan Bileam memberkati bangsa Israel Kutukan tidak mempan terhadap Yaakob dan tidak ada mantra yang dapat mencelakakan dia Karena mengenai Israel orang akan mengatakan Betapa besar mujizat-mujizat yang telah diperbuat Allah bagi mereka Bangsa ini bangkit seperti singa Mereka tidak akan rebah berbaring sampai mereka sudah memakan mangsanya dan meminum darah mereka yang dibunuhnya Apabila engkau tidak mau mengutuk mereka Setidak-tidaknya Janganlah memberkati mereka Kata Raja Balak kepada Bileam Tetapi Bileam menyahut Bukankah sudah kukatakan bahwa aku harus mengatakan apa yang diperintahkan Yahweh Tuhan kepada aku untuk kukatakan Lalu Raja Balak berkata kepada Bileam Aku akan membawa engkau ke tempat yang lain lagi Mungkin dari situ Allah akan mengizinkan engkau mengutuk mereka Demikianlah Raja Balak membawa Bileam ke puncak Gunung Peor yang berhadapan dengan Padanggurun Sekali lagi Bileam menyuruh Raja Balak membuat tujuh mezbah dan menyediakan tujuh ekor sapi jantan muda dan tujuh ekor domba jantan untuk kurban bakaran Raja Balak melakukan apa yang dikatakan Bileam dan mempersembahkan seekor sapi jantan muda dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!